Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoku Dan kali ini tersendiri masih mengenai konten What If atau Bagaimana Jika Ya, bagaimana jika Ai Hoshino masih hidup dan bertemu dengan Akane Kurokawa Nah, sebelum itu terjadi, aku pikir akan menarik jika kita membayangkan bagaimana Aqua dan Akane akan bertemu sebelumnya Ya, jika Ai masih hidup, Aqua akan memilih jalur kedokteran seperti cita-citanya Apakah benar begitu? Ya, walaupun begitu, namun perlu diingat kalau sebelum Ai mati di timeline utama Ai memiliki impian untuk bisa melihat Ruby menjadi seorang Idol dan Aqua menjadi seorang aktor Dan kalaupun Ai masih hidup, keinginan tersebut itu juga masih akan tetap ada Seperti apa yang Ai katakan pada bagian flashback Aqua kecil di Ark-nya dari Tokyo Blade kemarin Bahwa Ai ingin melihat Aqua ini tumbuh besar menjadi seorang aktor yang hebat Nah, jadi jika si Ai ini masih hidup, Aqua mungkin akan memenuhi keinginan emaknya tersebut gitu kan Ya, mungkin bisa sambilan gitu kan jadi dokter iya, jadi aktor juga iya gitu kan Ya, walaupun jadwalnya itu mungkin akan Aqua pilih-pilih ya dalam mengambil tawaran pekerjaan Nah, dari situlah Aqua bisa memiliki jaringan untuk bisa bertemu dengan si Akane Kurokawa dan menjalin hubungan Asmara So, jadi jika itu terjadi, cepat atau lambat Akane akan bertemu dengan si Ai, lalu bagaimana reaksi Ai setelah bertemu sama si Akane Nah, menurutku pribadi, Ai akan sangat merasa terkejut ya jika dia tahu kalau ia menemukan kembarannya gitu kan Kembaran dari dirinya yang lain di dunia ini Ya, dengan sifat Ai yang masih kekanak-kanakan, ia akan berpikir kalau Akane adalah kembarannya Terlepas dari kemampuan Akane yang bisa menirukan karakter dari Ai Hoshino itu sendiri Dan ya, tentu saja Aqua pasti akan terpincut sama si Akane karena kemiripannya itu seperti Ai sebelumnya ya gitu kan Karena kalau bukan karena hal itu, Aqua mungkin tidak akan tertarik dengan sosok dari Akane Kurokawa Karena di otaknya si Aqua itu cuma Ai-Ai-Ai doang gitu kan Hmm, apakah Ai akan lebih merestui anak cowoknya itu kepada si Akane daripada si teman kecilnya Aqua, yaitu Arima Kana Hmm, menarik gitu kan Mau di dunia manapun, ataupun kemungkinan apapun, rivalitas Akane dan Arima tidak akan pernah terhindari Menarik banget gitu kan Dan ya, lagi-lagi ini itu cuma konten what if gitu kan Dan konten bagaimana jika gitu kan Jadi isinya memang rada-rada ngawur gitu Tapi jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar Siapa tahu menarik gitu kan Kita bahas-bahas Oshinoko yang sambil nungguin inilah season keduanya itu rilis Dan juga chapter dari Oshinoko Interclude-nya rilis lagi yang terbaru gitu kan Untuk baru keduanya Dan ya, itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di konten what if lainnya Jani Oh ya, jangan lupa nonton animenya Oshinoko ini tuh di aplikasi Beastation ya Karena nonton anime Oshinoko di aplikasi Beastation itu udah paling nyaman banget Walaupun rada-rada premium sih